Eh Tunggbar! Sama lagi jawabannya. Udah pasti tau beda siapa ya? Udah, musik! Oke. Oh kamu maunya bulele? Bukan bule, aku gak mau bule. Kamu maunya bule apa? Bulenya gede banget. Masihnya badan. Iya, gak masalah emang rambut lo kece sih. Jocok em? Iya tapi lebih kece dulu rambut gue. Coba kak, dipukul kak. Udah, pas dulu. Coba kak, pasin dulu kak di tengah-tengah sini kak. Coba gini nih, mau diajarin gak? Kalo duit gue 5M, gue beli Harley. Gue geber depan kuping lo. Oh iya begini-begini nih. Masak nih, begini-begini. Terus kayak ala-ala gue yang begini nih. Baca tegak apa-apa suara! Kalo dikit lebih gue ikut kayak gitu. Yes, yes, yes. Ada siapa sih? Ada siapa sih? Ada siapa sih? Kalo di groupin sih namanya Connell Twins ya? Bukan! Bukannya sama loh, liat gak? Bukan! Baru keluar kata-kata pertama aja udah kompak banget. Bukan Connell, sorry namanya Caisa Twins. Bener! Caisa Twins, oke ada siapa di sindang? Caisa Ecaaa. Caisa Icaaa. Kok gue dengerin sama Caisa Icaa, Caisa Icaa? Kan kembar! Sama lagi jawabnya. Jadi ini Icaa. Ecaa. Ini Icaa. Ecaa dan Icaa. Mana kakak, mana adek? Oke, Ecaa berarti yang? Kakak. Icaa yang adek. Berarti ingetnya gini aja ya. E itu kan kapital pertama, eh kapital dua, A, B, C, D, E. Berarti E itu kakak. E atur. I itu adek. Atur aja, atur aja. Aturable ya? Kalian perlu tuh emang aturable. Aturable. Dan ini alhamdulillah banget Chris, katanya dari manajemen juga kalo ngundang mereka katanya bayar satu aja. Iya. Gila. Gila. Iya gitu. Dibayarnya kan sebagai Caisa Twins kan? Iya, Caisa Twins gitu. Iya, iya. Tapi identik nih ya pembarnya. Nah kalo baru kenal nih kita ngeliatnya sama. Perbedaannya dimana? Perbedaannya apa nih? Menurut kalian apa? Tunggu dulu, tanya dulu. Coba gini dulu deh. Caranya cowok nih. Bener. Untuk bisa ngebedain, berdiri dulu deh coba deh. Berdiri boleh. Coba, coba. Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Oke, apa tuh? Berdiri dulu. Ada mesti tau bedanya apa ya? Gue angle ya. Sama kayak gue bisa deh. Eh Chris. Apa tuh? Dari sini kok mukanya Icar gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatan. Oke berarti aku pikir pacarnya satu juga. Pacarnya satu dapetnya dua. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak boleh gitu ya. Tapi pernah ngeprank pacarnya gak nih? Misalnya pacarnya satu, dua. Beda nih. Pernah ngeprank. Jadi yang itu kan sisanya kan aku emang demen pake wig. Bener-bener. Ngeprank apa ngeplank? Plank beda. Plank beda. Salah dong. Ngeplank gini pak. Ini aku cader. Ini yang pernah aku makan di jet ski. Yang di fluid. Aku kan emang demen pake wig nih. Kalau punya aku panjang. Nah ketika ke poke wig turunin mobil. Dikiranya Ica. Aku dilewatin aja. Aku sampai situ. Beb. Kenapa kamu gak nyapa aku? Aku kira itu Ica. Bego ya. Itu gue. Emosi. Emosi. Iya. Tapi kalau emang pacarnya sayang kan. Mesti dia bisa you know. Adapnya patinya. Gak nge. 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 Telepoti jadi kan nih. Ayo kita test Chris. Patuh. Kita akan sebut sesuatu. Kalian akan sebut bersamaan ya. Apa yang ada di kepala kalian. Oke. Ketika aku menyebutkan kata kakakak ini. yuk tiga dua satu merah pedas cabe artis cowok Indonesia Vino Garmen oke sekali lagi diganti jawabannya ya biar kamu ujiannya penjauhan tiga dua satu artis cowok Indonesia ya viral itu namanya mereka sama pake pedas mereka sama artis cowok Indonesia mereka beda beda selera di cowok masih lanjut tapi rulesnya nggak boleh nanya tadi langsung sebut ya 321 makeup makeup artis harus tersebut langsung pokoknya salah pun nggak apa-apa ya harus lebut apapun yang ada di kepala kalian oke 32 atau gimana gitu ya misalnya 321 cowok ganteng cowok ganteng ya ganteng oke terus lagi 321 DJ favorit kuna oke terus coba bikin becek becek becek-becek tapi ngomong-ngomong kalian tuh kan sama nih pernah kasih mesti kayak orang tuh ngebandingin terus yang paling sering dibandingin tuh soal banyak kenapa saya pasti mau bahas karena orang bilang gue lebih cantik kan Wow ada persaingan di bodi swimming dulu dulu jujur liat dulu sebelum aku operasi hidung aku cerita disini pertama kalian ini tapi aku selalu bilang ya enggak apa-apa ya itu sih ya emang aku cantik ya makanya bule dia tapi makanya motivasi aku dulu aku berduit tapi aku operasi jadi sekarang selalu bilang cantikan adiknya aku suka bilang bilang gini jangan pernah beda-bedain gua kakak gue tetep cantik jangan pernah beda-bedain gue aku sekurang gitu sama teman aku Iya tapi emang idealnya cantik itu relatif you know idealnya sih memang siapapun orangnya ya harusnya sopan adalah ketika lo nggak ngebedain ih cantikan ini iya seharusnya sama kayak lu ngomong kayak lu ngomong gini misalnya lu pacaran sama seseorang nih si A terus mantan lu si B terus kamu tuh nggak kayak mantan aku ya si B sakit hati iya apalagi ini kembaran kalian udah lahir tuh udah bareng makanya kakak aku tuh ngerti makanya ngerti langsung bilang kan orang ini misalkan yang menyebutin cetekan kakaknya itu bilang gini jangan gitu dia belain aku sebenarnya belain eh jangan gitu loh tapi enggak gitu 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 jangan kayak gitu ini kan adik gua sama-sama cantik pembelian Tuhan bener-bener bener-bener fitinya yang beda ya emang kalau dulunya sebelum kamu operasi kamu kira-kira mirip dia kayak gini kayak gitu kan masih di Instagram juga banyak yang bukanya mirip aku diri apa ini baru-baru baru bagus ya bentuknya kayak bagus aja sih ya nggak kelihatan peres kalian tuh mau gimana tuh gimana udah udah punya sisi cantik masing-masing beda lah bedanya karena hidung itu sama buks-buks gedean lu iya gua kan bukan apa sih nggak tahu juga sih orang bilang ini lu gede ah sama aja gitu aku aku juga menjaga perasan dia lu jangan kayak gitu lagi emang ngukur-ngukur emang dia langsung kebawah gini makanya gue sebagai laki yang mesti gue ngeliat perempuan enggak enggak pernah gue ngeliat gini-gini dulu nih ada lagi yang begitu loh banyak-banyak cewek lapor banget emang iya 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 pegang nih nih raba bareng-bareng tuh raba tuh apa tuh ya gue nggak ya jangan disebut dulu barangnya jandis dulu jangan dulu mencoba kesini nih nah tuh apaan ini iya itu ini satu lagi tahan dulu Ica nih Eca dikasih cica nih satu-satu lagi deh nih oke rasa-rasa jangan disebut barangnya cukup dirata-rata aja say oke ini barang-barang iya 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 dah ambil ya ambil ya ya dah buka mata udah udah digini-ginikan tadi oke keras-keras padat enak gitu eh tahan dulu harus jawab bersama-sama barang-barang masa barangnya kali goib hanya satu kata hanya satu kata satu kata tiga dua satu go bahan-makan eh bener tuh ya Eca jahe tapi bahan makanan sama kan jahe 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 sabar jahe 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 gue pengen banget tuh gacor tuh ketika ngebuka gak cuman ngomongin soal apa kabar tapi langsung langsung ek aja coba coba ditunjukin pargo itu kayak apa sih aduh nanti tegang deh hewe bukan kamu tau deh alusan aku pake celana gombrong saat ini ini jarang-jarang loh aku pake celana gombrong tenang aja kalo ke yang kesini gak ngefek kok aman yuk coba pargo itu gimana sih minta musik mah dah musik oke cemani nene 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 oh itu pargo Chris menikmati sekali oh take 2 sebenernya tadi dealnya 1 take doang nih guys oh oke oooh pargo itu gitu saya mantap aku nakut udah banyak banget ya yang ke band gitu kayak aku tuh mulai dari nol dari nol terus ha iya paling tinggi pernah sampai berapa sebelum di band sebelum di band paling tinggi 4,5 juta jetty 4,5 juta di band itu di band violation doang kan bukan ini kan apa violation aja bukan akunnya ilang kan eh akunnya ilang wah ilang berarti kamu total berapa kali di band kalau sekarang dihitung-hitung mungkin udah lebih dari 20 ya udah lebih dari 20 kali di band dan tertinggi 4,5 juta followers ya dari itu tuh kayak mungkin kalau dibilang followers followers di atas 200 tuh nggak sedikit kasih iya dong iya dong iya dong iya dong aku aja mp.r itu beras ratus ribu kalau orang gue berat 50 ribu itu beli itu maksud aku gue 22 ribu nyuntik 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 iya itu aku yang dari situ tuh menurut aku kayak lucu gua baru dapet baru dapet lucu lanjut aja jawab iya gimana gimana oh waduh jangan serius jangan serius takutnya pulang bareng takutnya pulang bareng takutnya pulang bareng wow emang ada kejadian gitu sebelumnya nggak pernah oh nggak gimana gimana iya kan aku tuh nggak pernah yang kayak dibawah kayak seratusan yang paling-paling sedikitnya tuh 200an ke atas gitu yang ininya yang yang hilang-hilang tuh oh dari oke kalau yang sekarang berapa di tiktok yang sekarang yang aku pakai sekarang sekarang ada dua akun sebenarnya ada tiga cuma hilang lagi satunya kenapa sih banyak-banyak gitu nggak tahu mungkin karena memang muka aku tuh udah ditandai gitu iya tiktok jahat banget apa karena akunya emang terlalu vulgar ya enggak kamu terlalu merasakan mungkin kayak gini loh kayak apa sih kayak terus kayak kayak gitu loh kayak apa sih kayak berenang-berenang gitu loh oh berenang gimana berenang-berenang coco lagi-lagi tadi belum jelas belum belum gimana tadi ulang kayak gini kayak gini ooooh gaya Dolphin terus naik ke tiktok tiktok fyp terkenal emang kamu waktu itu ngapain sih ngajarin renang nyelam dua hari nggak balik-balik atau gimana nih karena memang aku tuh suka berenang terus karena kan di tiktok tuh banyak filter yang cantik-cantik gitu ya iya 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 jadi aku cobain kayak pas di cahaya matahari makanya nih sekarang aku hitam karena aku susah banget nih putih nih karena aku dari dua tahun tuh pada bikin video udah dua tahun lalu tuh ya iya iya tapi kan lu udah cantik emang lu masih tetep butuh bantuan filter tiktok aku tuh kayak apa sih menuntut diri aku cantik menuntut diri cantik menuntut diri aku ini gue suka nih pemikiran ini menuntut diri kamu cantik kenapa menuntut diri cantik aku tuh kayak apa sih aku tuh gak suka kalau aku jelek ini nih aku udah beruntut ini aku stress aku gak mau kayak aku tuh sedikit aja kayak nih hitam nih kan apa sih kulit aku hitam kayak aku tuh stress kayak apa sih aku putih kayak orang kreya gitu loh oh kamu insinyuran orangnya insinyuran insinyuran bukan insinyur lo karena lo jadi ngondek bukan insinyur tapi kayak bukan insinyur tapi aku tuh memang mau aku tuh cantik gitu harus cantik kalau aku lebih mikirnya gini emang ada orang yang mau dia jelek kamu bisa ngikutan aku orang Benjau dari tadi aku mau nanya cuman aku telepati nih aku telepati aja aku mau nanya kamu tuh sebenernya orang mana sih kamu nanya ini kemarin aku abis nikah sama cepmek kamu udah nikah sama alis cepmek enggak bercanda ini masalah kamu ngomong kayak gitu dipotong tiktok viral nih iya kamu mau aku aminin gak aminin nikahnya sama alis cepmek jangan oh jangan jangan jelik dia bukan jelik kenapa karena dia Indonesia oh kamu mau nyebulele bukan boleh aku nggak mau bule kamu mau nyebule bulenya gede banget hehehehehehehehehehehehehe jambak boleh ngasih bulet-bulet gede apanya sih bukan itu maksudnya kayak apanya badannya kayak bule tuh kayak liatan kayak raksasa enggak juga coba nonton Lord of the Infrodo lihat tuh siiprit-siiprit kayaknya aku kurapan deh enggak tuh aku lebih suka Korea 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 Iya kalau boleh tahu kamu asal mana sih asalnya 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 aslinya orang aku asli orang sini eh maksudnya aku aku asli aku lahir siapa aku lahir disana iya masalah kita enggak sebesi itu aku iya kan kita kan taunya sebatas sosnet gue enggak temen juga sama makhluk waktu dia lahirnya story jadi kita tanya lahirnya dimana besok ya lu udah bikin tangan tamu minimal ingetin mandi jadi pikirannya seger gitu ya ya kamu udah bangun kamu belum apa masih tidur kalau aku belum bangun ngapain aku disini Oh benar sadar berarti kamu dulu sebelum pargoy karena kulit kamu berbakat banget di pargoy pada saat kamu sebelum pargoy kamu suka dancing gitu ngasih dancer jadi dancer seorang emang basic kamu tuh dancer atau gimana kayaknya itu bukan dan dancer deh kayaknya sebelum sebelum kayaknya itu goyang enggak deh kalau dan kenzi kenzi sorry sorry boleh enggak gua enggak gua nanya gua gua cuma mau nanya aja sabar 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 kenzi kamu mau tabuk pakai itu gua tabuk pakai ini enggak gua mau minum enggak enggak gua tahu ntar gua lagi buka Google Translate kalau dengokan yang kayak oke sorry gue yang salah arti kata dance dalam Google Translate adalah menari harusnya pertanyaan gua apakah sebelum kamu pargoy kamu suka menari nah itu yang harus saya tanya suka menari kalau di daerah aku tuh menari itu yang kayak gini loh ini ini emang 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 ini beda kalau aku tuh goyang goyang bukan bukan dance bukan menari ini juga goyang sih ini juga goyang benar gini gue sabar dulu gue bukan dancer gue enak tiktok dan tiktok gue baru ada 5 video otw satu lagi belum naik-naik tapi ngeditnya lama gua goyang-goyang gini pernah gua goyang-goyang gini di tiktok enggak naik-naik followers gue yang like juga enggak ada jadi tahu jadi gini pertanyaan kita kienzi ya makan dulu nggak apa-apa nyuap dulu ya pelan-pelan jadikan kienzi ini ngomong dulu katanya enggak boleh ngomong kalau makan enggak ngomong kalau makan eh apa sih kalau makan gue boleh ngomong eh saya kan enggak lagi makan genzi genzi dengerin dulu aja iya kan allohu akbar allohu mahabesar bisa pindah server gue lama jadi kenzi pertanyaan kami adalah genzi kan jago pargoy ya dia diam kau betina ya Kenzi kan jago pargoy gerakannya gemulai seperti penari penggoyang apalah bahasa lu hahaha manjur eh manjur eh apa muncrat 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 iya dari mulut udah udah jadi sebelum-sebelumnya dulu waktu SM SMD eh eh SD SMP SMA apakah mungkin pernah ikut klub dan ekstrak kulikuler dan menari di SMA X school dulu waktu TK SD SMP SMK itu aku enggak pernah ikut klub menari Oh enggak ada klub di kampung Oh enggak ada klub di kamu SMK berarti kamu dari SD SMP SMK itu di Kalimantan SMK nya kamu ngambil jurusan apa kejuruan apa perkantoran dulu perkantoran makanya penampilan kamu lebih mirip-mirip sekretaris kayak sekarang ini ini adalah Chris berbicara dan Mangosa ini adalah bintang tamu duo gacor biasanya yang terjadi seperti ini betul nah kalau ini kali ini kien zini episode-nya ini adalah Chris berbicara dan ini kalau di dunia bahasa namanya analogi perumpamaan semiotik tapi itu kopi bukan aku oke lah Bener Kenzi makan dulu deh Kenzi kotak kita kan terpecah nih karena Kenzi ya tapi katanya Kenzi malah pemersatu kalau di bangsa apakah itu benar Kenzi adalah wanita termuda pemersatu bangsa kamu merasa enggak kamu pemersatu bangsa kan tadi kamu bilang iya kayaknya iya deh soalnya kayak apa sih orang tapi yang bersatu itu cowok-cowok aja iya nggak apa-apa cewek-cewek juga bisa bersatu gara-gara Kenzi biasanya rambutnya kayak gua tomboy-tomboy gitu tapi akhirnya cowok-cowok yang pemersatu bangsa iya yang bersatu oke bersedia nggak kamu kalau dicap sebagai perempuan pemersatu bangsa Hai boleh juga oke kasih tahu karena dia kamu bersedia menjadi apa pemersatu bangsa dan kamu jago pargoy aku mau nombatin kamu menjadi duta pemersatu bangsa di acara ini eksklusif ya kamu tahu nggak kenapa kita mencap kamu sebagai duta pemersatu bangsa karena kamu sesuai dengan kriteria kita cerdas ya saya sejak kapan aku cerdas oke iya saya kenapa kita jadi kalau besok di Instagram kamu coba link bio Instagram kamu Instagram kamu yang masih tapi pokoknya kamu udah polo diam-diamnya belum kok kamu tahu sih tabiat Chris soalnya muka aku kedepan Oh oke-oke kami lewat kamu ikut diunfo lagi diunfo lu jangan unfo diam di follow dong kan dia namanya kan kamu video kreator cuma punya dua akun yang lain fake second account mulai sekarang kamu bisa taruh di atas dibawah tulisan video kreator duta pemersatu bangsa dari duo gacor betul bisa setuju gimana kamu kan ke kita lantik nih hari ini itu kan cuma itu apa sini sini coba ini apa lagi ya ini kan cuma video kreator ini kan cuma kayak ada blogger terus kayak dibawahnya lagi itu bisa kamu tulis-tulis bahkan ini naskah proklamasi bisa gitu ya udah nggak apa-apa Kenji gini intinya ya karena kamu berhasil mempersatukan bangsa di bawahnya aku kira kalian suruh disitu yang nggak bisa ya aku suka di bawah sore makanya aku bikin di bawahnya aja ya pakai mah udah gue mau balik kerja kantoran aja jadi Kenji ya kan tapi sebelum aku lantik jadi duta kalau pemersatu bangsa ya kan kamu harus bisa menjawab pertanyaan aku bagaimana ya enggak nge-dija empat iya aku DJ juga kewarna aku barusan abis itu pesong oh gitu gimana gitu walaupun singkat namanya karena dipanggil popsoft tapi orang yang enggak soft soft banget gue yakin hahaha kerjaannya aja kalau kita lihat dari fitnya tuh suka gini apa tuh matahin tangan motor dong iya kayak gini bisa juga sih sebenarnya lebih kengulek lagi hobi montir apa gimana Oh enggak ya beres-beres bengkel orang aja Oh iya 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 tapi ngomong-ngomong diminum dulu kalau kayaknya kalau nggak susah ya kalau nggak ada tisu kan ibu boleh deh karena ibu kalau lihat personal di ig lo padahal kalau tumpah dikit iya kan rame-rame dikit jatuh dikit ambil lagi nah tanggapannya apakah waktu itu sama komunitas ada julid-julid apa gitu misalnya Oh enggak aku bales sih aku cuma sempat komen di Instagramnya delu ada deluuy ya dia sempat posting juga kan ada yang komen gini Kak Popi sebaiknya Kak Popi ganti hobi gitu yang lain itu lebih oke kagak bisa gue pol-dancing aku lagi ngari temen tau iya pol-dancing aja serius serius jadi kita genggongannya sama cinta Laura oh pian-pian stagger gini kamu iniin ketempelan serius kamu pol-dancing baru mau mau ikut aku ngeliatin hobi lo minder kan enggak lah aku aku tetap hobi itu aja lah tapi kalau ngomong-ngomong hobi lo nggak pernah kepikiran gitu hobi yang kayak dibilang oh saat tadi kayak balet pol-dance gitu pol-dance tuh yang di tiang kan iya di kain ada yang di kain juga ada yang di kain-kain di milip ada yang di sutad juga ada yang pake tiang enggak tapi tiangnya nggak sutad juga dong metong dong baru kelewatan metong gimana nggak lo nggak pernah gitu dari kecil main-mainan kayak misalnya sorry misalnya kayak biasa kalau perempuan masuk masakan BNB biasanya lo pernah nggak sih kayak gitu hobi dulu waktu jaman dulu bebas pengen ganti hobi gitu yang lebih yang lebih kutip-kutip perempuan enggak sih kayaknya cukup ini aja menurut gue juga udah cukup perempuan koset-kroset apaan korset gue taunya apa nyulam bisa nyulam bibi enggak dong sulam alis hubungan gue bisa beneran beneran satu oleh-oleh dari almarhumah nenek aku tuh aku diajarin nyulam yang seneng banget sama ngejahit aku bisa ngejahit serius iya ngejahit masa depan gue kira lo ngejahitnya gini gitu bisa 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 iya ngejahit ini dia nggak bisa nyelam bisa jahit nih beneran bisa bisa cuman aku gak belajar bikin pola aku dulu bikin kaya baju-baju boneka kayak gitu baju BRB Gila banget, berarti ntar pulang jangan langsung pulang ya, anak wadruk butuh itu Oh gitu ya Masak payet, payet Udah panggil aja Asri Wolas kaget gue, Mbak Asri makan mayet Asri Wolas mahal Pokoknya itu tuh kayak gue bermodalkan nekat dan kayak money oriented hidup gue dari awal Wah lumayan buat beli apa, buat beli apa Beli ninja langsung Eh bukan nih Mio Mio second lagi Bukan ninja sorry maksud gue tau gak sih yang bentuknya Oh cafe racer yang balap-balap gitu apa, otopat Satria ya Satria dulu Satria yang orange apa motor pertama gue Mio justru Mio second iya serius Kuning lagi Mio kuning lagi Merah Merah serius gue Terus lo modifikasi gak tuh enggak? Enggak cuma tambahin keranjang depan aja Ingat gak? Dulu jaman Mio bener iya keranjang depan Bahannya lo ganti kecil Terus abis itu lo taro stickernya Sticker-sticker ala-ala retro Enggak gue gak Enggak gue gak Enggak gue gak Enggak di ban kecil Enggak di ban kecil juga Fleset itu sih Tapi karburator lo ganti ya Kagak Karburator ninja Normal gue kan karena itu jadi buat apa ya Mobilitas Niaga aja buat kerja gue aja Gitu Nah keranjang tau sih apa itu? Bosomai Naruh apa aja Naruh apa aja Naruh apa aja Gila 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 lo keren deh Ada keranjang depan Lucu tau Itu sempet ada musimnya gitu kan Terus lo pakai ini Spionnya yang bulet Lupa deh Bulet gede Spion gue kayaknya gak pakai spion deh Hahaha Gila Anak jakti banget Gak pakai spion Sang keren Tapi ngomongin motor pertama Mio Gitar pertama lo merek apa? Wasburn 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 Waduh Wasburn Wasburn itu jaman dulu Wasburn 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 itu berarti cuci bakar Cuci bakar Kan biasanya cuci jemur kan Ini cuci bakar Itu gitar bagus tuh? Lumayan lah Itu gitar yang terjangkau saat itu sama gue Oh di ASMK sama gak ada ya? Ada mungkin ya Ada kali ya Di ini tau gak lagi Pasar ruler Pasar Paul Ada Paul 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 sampingnya sama tas quicksilver tuh Hahaha Sama jaket converse yang second Di Paul dulu tuh Iya Gak masalah emang rambut lo kece sih Cocok em Iya tapi lebih kece dulu rambut gue Hmm Ini sombong ya Tebak siapa dulu dong role model gue Siapa? Tebak siapa Siapa Rina Nose Salah Bude Sumiati Bude Sumiati Oh Oh my kids boy Hahaha Oh Dia gak tau Gak tau Coba google Bude Sumiati Lalu sebentar ya Tapi kak Lu kan dulu sama kayak gue kan Rambutnya warna warnong gitu kan Iya Pengen banget kan Maksudnya kayak Kita tuh orangnya kan Kita gue Maksudnya Colorful 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 kan Iya Maksudnya kan orang itu bosenan Bosenan Jadi kayak kalo bangun tidur tiba-tiba kayak lo ngerasa Tai banget gitu ya Gue langsung kayak Gue mau ngapain nih mau ngapain mau ngapain Dan yang teraman itu adalah merubah rambut kan Iya Jadi tiba-tiba kayak gue potong pendek Gue ngapain Kan daripada kalo dari dulu Gue mau ngapain ya ke studio tattoo mulu abis ya kan Iya Jadi lo rada beda sama cewek lain sih Gak ada cewek itu normal bangun pagi Ngapain ya rambut tak sikat gitu Gak ada sih Alhamdulillah Sebenernya itu tuh Gue baru tau ya Itu tuh sebenernya gue kayak Asking for help Oh Tanpa gue sadari gitu Kayak gitu I know Consciousnya ya Iya tanpa gue sadari Kan gue dulu kayak Misalnya kalo kenapa-kenapa Potong rambut Potong rambut Ternyata tuh minta tolong Tanpa gue sadari gitu Oh Phil lo ngajaknya ke situ ya Ke rambut ya Iya Orang ini nya beda-beda channeling ya Iya Karena ada yang tiba-tiba dia lagi depresi Atau ngerasa down banget Dia ngerasa Duh gue operasi aja deh Apa yang dirubah Iya Betul Suntik apa segala macem Ada juga yang tiba-tiba Oh gue rambut Nah gitu Ada juga yang tiba-tiba Duh gue tattoo aja lah Iya Kalo gue lagi depresi gitu bangun pagi Asking for helpnya suka gak sengaja Cekot-cekot lingkiri gitu kan Gak apa-apa juga Gak apa-apa ya Gak apa-apa Bebas Itu rambut Berarti lo ada ide akhirnya sekarang rambut lo terakhir kayak gitu Itu gara-gara apa tuh gak Kalo ini semenjak gue menikah ya Jadinya gue merasa kayak Memang harus terlihat sedikit normal Sedikit normal Sedikit normal Sedikit normal Tapi highlight putih itu bagus sih cocok Oh gak ini Uban 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 Dadaadaada Kak Pok gue nanyain ngomongin normal ya Gue mau nanya seorang Poppy Sofia itu kan tampilan emang beda dan unik nih Setiap gue ngeliat lo di layar unik Bukan gue ngejelat lo ya Makasih lah Gak tapi serius gue ngeliat lo emang Pas lo naik motor akhirnya kan di era digital gue ketemu lo di Instagram Dulu kan gue ngeliat lo di FTV gitu Ya TV Nah menurut lo sebenernya level normal lo kayak gimana sih Kak sebenernya Apakah yang sekarang apakah yang dulu Jujur ya Iya Normalnya tuh sebenernya dulu sih Oh iya Iya kalo sekarang tuh lebih Kalo gue bilang ya abnormal ya Maksudnya normal yang baru kan Normal yang baru New normal Iya new normal juga Gue udah masuk ke dalam rumah tangga Udah jadi seorang ibu Dan kekunci sama pernikahan gitu kan Kalo dulu kan kayaknya gue mau kabur kemana Gampang mau apa-apa tinggal Maksudnya itu resiko tanggung sendiri Kalo sekarang apa yang mau gue lakukan Itu beneran kayak Ada nama keluarga disini Ada anak gue Anak gue perempuan juga Nanti apa yang dia liat Maknya gimana Terus minum air putih ya Iya Seperti itu Maklum lah rumah tangga kan pusing gitu Kayak gitu Jadinya kayak Kalo dibilang normalan mana ya sebenernya Ya masing-masing ada kenikmatannya lah Ada batasnya Ada keasihkannya Kalo Kan kita gak mungkin gak bakal bisa Emang kita punya mesin waktu gitu ya Terima aja sekarang Iya kita kan gak kenal Doraemon ya Iya Doraemon Terus Aku udah banyak maklum kok ke kamu Terus abis itu Ya udah jadi kayak sekarang Ya bukan iya ya Maksudnya Alhamdulillah dengan kayak kehidupan gue Gue punya anak yang cantik Yang pintar Suaminya juga yang sabar gitu Menangani istri yang Yang Barbar Ya Gue setuju tuh Yang barbar Kayak gini Dan Kayak tampang doang Cantik gitu Tapi kayak kelakuannya racing Gitu ya Tapi Dia Ya aman gitu Iya Mas Tapi gue mau nanya deh mas Lu kan kalo punya istri setelan gini Lu suka merasa kalah maskulin gak sih? Ternyata Nikah Sekalian nikah sama pertu Paremantu susah jadi kalau tidur ataupun koleksi baju tidur aku tuh enggak ada kayak piyama atau kaos atau gitu-gitu ada semuanya linggiri Oh boleh tanya sama-sama bebencongan hahaha sama sahabatmu ya kadang gue yang bangun bukan gue duluan say ini gue Oh iya 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 muncul ya emang kalau syuting biasa bawa kadal Somalia ya tapi ganteng ya brewinnya pasti ya Bang brewinnya gimmick ya ha 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 sering-seringnya itu pas gue habis diputusin baru gue kayak sering diajak minum sama temen-temen gue sering pergi gitu kan jadi relasi lah intinya tadinya kan gue kayak bener-bener dikip gitu iya udah gue enggak tahu apa-apa emang gue bener-bener gak tahu apa-apa best lama amagadu berapa lama 23 tahun 23 tahun minum-minum ini pakai daun pertama yang mau minum apa nih tapi namanya kondol-kondol kopi cendol tadi gue mau nanya dulu nih eh dikip gadun tuh maksudnya gimana sih boleh dikip gadun itu menurut gue sebenarnya kayak saya bisa di istri Iya Oh cuman gitu loh kayak lu memberikan apa yang dia mau ya merenggut apa yang punya hahaha bukan sebenarnya dia memberikan apa yang siapa yang siapa yang dia butuh ya merenggut itu kan berarti mengambil bahasa KBB itu tidak ada setujuannya berarti take and give gitu ya lo dapet apa yang mau dia dapat apa yang dibutuhkan juga selama tiga tahun tiga tahun selama tiga tahun tapi lu kalau mau kemana-mana gitu-gitu izin ada yang izin ada yang enggak enggak oh waktu itu ada beberapa enggak B satu tapi ada ada dedes yang nggak suka kalau kita pergi kemana itu ada beskai gitu-gitu tapi maksudnya kamu sempet beberapa orang beda gitu dikit lah adalah dikit lah ya ya maksudnya cuman buat lihat mata gitu kalau misalkan dikasih gadun tuh maksudnya dikasih apa aja sih yang yang misalkan kayak misalnya nih misalnya gue gadun nih eh terus gue mau sesuatu dari lu nah gue ngasih lu tuh dalam bentuk apa aja biasanya bulanan ya iya bulanan selain materi selain itu apalagi saya itu yang pasti ya ada beberapa tipikal cewek kayak gue tuh maunya tuh kayak lahir batin gitu dikasihnya jadi kayak dari matanya aja kalau yang enggak terpenuhi ya pasti dia juga cari keluar dong si cewek ini makanya ada yang namanya miliar berondong lah karena di segitunya dia enggak terpenuhi nah kalau tipe gue gue lebih ke yang kemana ya udah udah dapet apa yang gue mau dua-duanya udah udah jadi nggak perlu nyari-nyari ke lain yang lain buat main-main aja ketika lo ditinggalin tuh ngerasa kayak aduh hidup gue kelar nih gue udah nggak bisa ngapain apa-apain ya bener iya sampai gue sakit satu bulan kayak enggak salah ya ampun kena damage kena mental ya kayak biasanya gue kayak ya udah tau enaknya doang tiba-tiba gue di karena gue udah baper be ya udah baper bukan masalah Dutreknya doang abis tuh gue tiba-tiba dia suatu hal yang enggak bisa ya kan udah enggak enggak bisa mau gue ya udah gue sakit terus gue move on nya ya dengan pergi sama temen-temen gue cerita rasi baru karena sini udah tapi kamu kalau misalnya udah baper gitu berarti juga ada kayak jelas-jelasnya enggak sih ke dia jelas banget Oh lu jadi cemburuan juga tapi dia laksa-laksa orang apa gimana kira-apa dia laki orang apa enggak 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 tapi udah mulai kayak ada possessivity lebih posisipan gue awal mula ketemunya tuh lu emang udah pernah apa apa awal mula ketemunya tuh dimana gitu awal enggak sengaja ya apa nyari emang niat lu nyari enggak 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 dikenalin temen itu ini kemana ya karena harus jadi coba lurus aja buka dikit-buka 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 kakinya buka dikit-buka terus nunduk dikit-buka nunduk dikit deh coba kata-kata gitu terus rambutnya ini suka ganggu Kak nanti jadi enggak presisi iya oke coba Kak dipukul Kak udah pas dulu udah pas bakal pasin dulu di tengah-tengah sini Kak coba gini mau diajari nggak coba-coba gini nih Kak nah set tenang aja agak turunin dikit nah mata lurus kebola Kak nah coba pelan-pelan Kak sudut eh tapi keren banget eh benar Chris tapi lu kayak udah ngerti gue pengen lihat coba kalau lu yang mukul beda-beda kata coba pakai bateri ini ya udah gue tahu nih tadi yang bener ya kalau kalau selalu hidup nanti emang harus ada kadang-kadang ada kayak di laki tuh enggak juga enggak cobain nih kayak di laki kayak gini tampilan ya begini eh Chris bener lu ada yang salah kayaknya lu harus benerin posisi Chris coba-coba benerin gue gimana lah cari gimana tuh tanya kesini-sini-sini udah pas oke lurus-lurus ya lurus-lurus mata ke bola ini kenapa yang di belakang gua tapir India ini namanya tapir India berasa ya berasa ada perubahan ini tekstur ya lurus-lurus udah cus selalu aja kita sambit hai 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 Toslo kalau punya tosan ala cukreng enggak ada sih lu punya fans fanbase enggak punya tut geng itu nggak ada enggak ada Oke tut be katanya kamu tuh lebih besar ya karirnya karirnya amin amin tapi kalau biasa bintang tamu kita tuh besar di atas dia besar di bawah ya katanya kamu pernah ngalamin hal mistis dikeluarga betul iya betul apa iya seperti apa gara-gara bokap gue selengkong selengki desa terus apa yang jadi bola api muncul rumah gue kebakaran seri gak serius semua itu beneran rumah gue kebakaran tapi cuma di satu stop kontak cuman gede banget terus nyokap gue tuh nabut pakai tangan kosong cuman kenapa-kenapa ya ampun itu beneran berarti api mistis terus dibawa bantal gue banyak paku elele tengah malam kaki gue kayak dicengkrem itu gue SD ngerasainya ya atau memang sebenarnya kadang bukan mistis itu mispersepsi jadi dibawa bantal lo banyak paku bokap terakhir lagi masang-masang frame gak bokap gue udah enggak di rumah enggak di rumah oke terus dipegang cengkerman di ada mbak nggak yang jagain bobo gitu enggak itu gue menyokap Oh oke tapi dulu waktu rumah lo dibakar gitu enggak masuk berita tuh soalnya selama ini gue nonton berita kebakaran itu diakibatkan course rating arus listrik ya nggak pernah diakibatkan oleh kiriman ilmu hitam nggak ada cuman itu aneh setiap setiap hari berturut-turut ada berdengar terus ada aja yang aneh itu lu diceritain mah apa sempat melihat depan mata itu-itu lebih gua ngeliat jadi gue tidur gue tidur di sini ini kulkas gue konslet di atas nokap gue tuh pengen ke toilet yang udah kebakaran tinggi oke dicabut cuman tangan nyokap enggak apa-apa ya benar mistis em berarti kelihatan secara visual doang tuh Oke itu kan berarti ilmu hitam atau kebakaran semua bencana itu karena ilmu hitam yang di awalnya selengki lah ya tadi nah bikin lo ini nama trauma gitu dengan pernikahan enggak 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 dia enggak trauma jadi aku tetep gas aja gua masih yakin ada cowok yang baik sih semoga cowok juga orang baik Amin Amin tolonglah yang bantu mama ngosa jadi backupan gue itu sorry gimana maksudnya dia agak-agak perkasa kan Oh itu imunnya enggak sebesar itu mam agak-agak perkasa ya emang gua perkasa pulen lo emang tadi udah montok banget tuh eh komunitasnya motor 400cc wih 400cc mesin apa mesin namanya SR cuman dia sebenarnya motor-motor gue tuh akuar dindo gitu akuar dindo dari indian gitu motornya selundupan selundupan pokoknya yang punya motor sama kayak gue tuh nggak bakal ada suratnya woi di luar biasa motor apa sih kalau boleh tahu boleh buat merek boleh santai Yamaha SR 400 oh motornya ini Jackie Chan bukan diceliduk banyak bre beda itu FNZR yang pernah hal paling ekstrim yang lakuin di atas motor apa pacar nggak ada gue nggak pernah aneh-aneh kayak gitu ciuman di atas motor pernah pernah yang pernah apa enggak ada doang 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 kalau lu sampai dicolik hahahaha hahaha hahaha hahahahahahaha hah hahahah hahahaha Wo legally lo megang Mi stanza jure Hruh lebih gimana sih pacaran di playover sekarang ada kopi nongkrong Oh ini Starling 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 estimate deh nikah paling semp2 itu lima M masih ada empat gue beli harly gue geber depan kuping lu gue geber depan kuping lu dia seniat itu ke harly kan gini Bang lunas ya Iya ke depan saya dulu neng ke depan rumah ke depan gateway dipukulin lo diceluduk kayak gitu bobek apa kabar kita lanjutin lanjutin langsung kita mulai ya 321 artis besar Indonesia langsung benar tadaa oh my god tahu nggak sih dadanya bijang banget enak banget enak banget enak banget enak-megangin si jepri Nicole eh gimana sih biar gue juga dipaksa makrunya dia megang gitu harus kenal harus enggak bisa sih emang Tuhan enggak akan izinin gitu tapi tau nggak sih gue happy banget pas ketemu jeffri Nicole tadi nontonin konten gue gue belai ke oh my god dia nyenengin dulu dong sih ini mah tadi lagi muncul gue seharusnya Yaudah minum bener-bener lagi benar-benar gue yang kena nih Man hahaha Ayo dia Ayo dia kamu DJ berarti ya kalau di flyer flyer atau diselebaran selebaran atau di apa namanya kamu disebutnya DJ apa ditulisnya disitu Ratu Brik 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 Hai iya kebanyakan sih ngomongnya kayak gitu oke 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 okay kan tinggal ke situ aja Chris jauh enggak makanya soalnya konsepnya aku bingung kamu katanya DJ tapi bajunya kayak dokter gigi oke bener-bener aku ganteng sini ya ayo ya boleh-boleh nanti kalau rusak apa-apa aku beliin yang baru oke yuk loncat langsung iya 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 mau dipakai sekarang apa kamu ada teknologi yang namanya clip on clip onnya boleh dihadapin ke atas ini begini ya lebih lebih dapet kalau ke atas itu lebih jelas lebih besar coba ratu berikutnya gimana sih Oh ya begini-begini nih begini-begini pernah itu langsung diomeli nama mantanku dulu Oke dia enggak suka tuh nggak suka Oh berarti ada cowok yang emang nggak suka terlancip gitu ada ya dan ada suka aku termotivasi ya dari cowok yang udah ngomong aku kayak gini sih lebih kesakit hati siapa cowok apa-apa ya kayak lu jelek banget sih dia bilang kamu jelek biar kamu insecure dan akhirnya kamu nggak berani sama cowok lain ada yang kayak gitu metode menekan karena aku pakai metode itu enggak pernah nggak pernah gue selalu memuji pasangan kalau gue berarti berarti mujinya enggak kiri-kiri yang kamu dagunya asli asik beda aku pengen ditusuk dagu kamu enggak kamu kan berarti single sampai sekarang nah tapi memang kamu itu tipe yang aku mau single dulu aja karena gue berkarir atau emang belum lagi dapat aja belum gimana ya aku lebih fokus ke karir dulu sih kalau misalkan karirku udah lebih gimana kan nanti cowok datang sendiri dan pasti yang datangin pun bukan cowok-cowok yang mau coba-coba coba-coba yang bener-bener liga-liga serius gitu ya em Liga-liga serius tapi mau nanya deh kamu kan pecaran pertama SMP nah seorang ayu dia enggak takutnya kalau aku yang berekspektasi salah ah iya aku imajinasikan salah umumnya lah gitu contoh tergantung nih ada yang siariah mode apa yang aku pegang nganteng baru kemarin iya tuh sampai ketahuan baru update story gitu iya 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 you know lah nggak apa-apa waktu itu sih waktu itu kalau kamu keberatan yang dijawab loh enggak aku nggak keberatan tapi kalau bisa dijawab hahaha iya waktu itu sama yang pertama mantanku yang pertama oke tapi tangan dia mungkin begini dong apanya tuh apa itu nggak mau sih pacar kamu yang pertama pas kisih nggak mungkin begini kan tangannya ah gimana ya 19 tahun belum belum nah Waktu itu kamu ciuman dimana pertama kali gue tahu iya tanya waktu itu di ini di apa tuh tempat sepi di belakang ini sekolahan bukan jadi tuh kayak abis dari ngemol gitu kan oke abisnya mau di Solo karena aku aku nah terus kayak di tempat parkir aja gitu oh nyolong-nyolong tuh sampai ada panik-panik Iya tau kalo sampe samperin satpan motor motor sampe 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 minta juga ayo ngapain disini kayak negor gitu iya oke kirain join gitu nggak nggak lah saat itu kamu mungkin ciumannya nggak pake helm nggak dong kamu masih inget gak kira-kira waktu itu kejadiannya gimana kejadiannya caranya dia ngajakin gimana dulu waktu itu Apakah emang karena hasrat yang aku udah cinta buat sama kamu aku sayang banget akhirnya karena mungkin karena aku mulai puber apa gimana malah aku yang malah aku yang pertama itu India Oh aku yang terus habis itu kamu ciuman terus lagi asik-asik kelihatan satpamnya nongol kalau begini sih gitu atau gimana jadi dari jarak saw dipakaiin senter Oh ya senter-senter gitu hahaha senter biasa juga biasa kamu kan tadi katanya yang deketin banyak yang nge-DM berusaha lah so far sih masih sopan ya yang DM masih banyak yang sopan tapi emang kadang suka annoying aja gitu kan kamu tolak ada ngajakin ini kamu tolak ada yang gini-gini emang tipe cowok kamu tuh yang bisa bikin kamu tertarik jadi jatuh cinta bahkan sampai enggak sih tipe cowok aku itu yang stay cool punya tuh parah cool banget gitu loh jadi eh waduh wah lihat langsung terus aku suka cowok bertato apalagi di sini ya hahaha benar nih kru gue kenapa-benar nggak sunjuk tato juga di lalu